Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribunarus. Bagi para pecinta anggrek, Anda bisa mampir ke Taman Anggrek Prof. Sri Sudewi saat berada di kota Jambi. Taman yang berada di tengah kota ini memiliki beragam jenis anggrek lokal yang bisa dinikmati para pengunjungnya, Tribunarus. Dulunya, taman ini dirintis oleh istri Gubernur Jambi, kemudian diresmikan oleh Tin Suharti yang merupakan istri Presiden RI ke-2. Dan bagaimana indahnya taman ini akan disampaikan oleh rekan Darwin Sijabat dari Tribun Jambi. Silahkan rekan Darwin. Ya, Ariska dan pemirsa Tribunarus, dimanapun Anda berada, saya Darwin Sijabat akan menyapa pemirsa dari kota Jambi. Nah, pemirsa Tribunarus kita akan melihat bagaimana pesona Taman Anggrek yang ada di tengah kota Jambi. Pemirsa Tribunarus, saya sedang berdiri di pintu masuk Taman Anggrek Prof. Sri Sudewi yang ada di kota Jambi. Nah, untuk masuk ke tempat ini pemirsa Tribunarus, pemirsa harus cukup murah untuk kontribusinya sekitar 4.000 rupiah per orang pemirsa Tribunarus. Kami sampaikan bahwa Taman Anggrek Prof. Sri Sudewi ini pertama kali dirintis oleh istri gubernur Jambi periode 1979-1989. Gubernur pada saat itu adalah Masyum Sovan dan ini mulai dirintis pada tahun 1981 oleh istri gubernur tersebut yang bernama Prof. Dr. Sri Sudewi. Nah, kemudian dasar pemikiran dibangunnya atau didirikannya Taman Anggrek ini pemirsa Tribunarus dari saran dan arahan Ibu Tin Soeharto yang sama kita ketahui merupakan istri dari Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Presiden Soeharto. Nah, itu disampaikan pada pidato pembukaan pameran anggrek nasional kelima tahun 1980 di Jakarta, pemirsa Tribunarus. Pada pidato pameran anggrek tersebut disampaikan oleh Ibu Tin Soeharto bahwa melihat di Jambi ini merupakan salah satu daerah yang merupakan banyaknya spesies anggrek alam Jambi yang perlu dirastarikan sehingga perlu dikembangkan dan itulah dasar daripada Ibu Sri Sudewi yang merupakan istri gubernur Jambi saat itu berinisiasi untuk mendirikan sebuah Taman Anggrek di Provinsi Jambi. Nah, kemudian pembangunannya, pemirsa Tribunarus beberapa tahun dan pada keputusan atau ketetapan DPRD Provinsi Jambi nomor 15 tahun 1982, Taman Anggrek ini diberi nama Taman Anggrek Provinsi Jambi yang berfungsi sebagai tempat konservasi pusat penyuluhan pelatihan pemasaran bibit dan bunga anggrek di area terbuka hijau. Kita lihat pemirsa Tribunarus, saya di belakang saya ini merupakan Taman Anggrek tersebut. Nah, kemudian pada tahun 2011, pemirsa Tribunarus selain daripada tempat konservasi ataupun pelatihan untuk masyarakat pecinta anggrek, kemudian pada tahun 2011 tersebut dibuka untuk umum sebagai tempat wisata. Itu pemirsa bagaimana secara singkat daripada pembangunan Taman Anggrek Prof. Sudewi yang ada di tengah kota Jambi, pemirsa Tribunarus. Nah, kembali kami sampaikan bahwa ini lokasinya tidak jauh atau dekat dengan kantor Gubernur Jambi. Ketika Tribunarus dimanapun Anda berada berkunjung ke kota Jambi atau Provinsi Jambi, mampir ke sini dan lokasinya tidak jauh dari kantor Gubernur Jambi. Untuk memasuki di sini nanti pemirsa Tribunarus selain masuk dari gerbang, masuk dari gerbang dan menuju ke lokasi daripada Taman Anggrek ini, pemirsa akan disambut sepasang angsa yang merupakan lambang daripada Jambi sendiri. Di sini berbagai jenis anggrek yang didominasi daripada anggrek lokal, dari anggrek lokal Jambi, pemirsa Tribunarus. Ada anggrek alam, anggrek tanah, dan bahkan ada tanaman langka yang diberdayakan di sini, pemirsa Tribunarus. Demikian untuk pemirsa Tribunarus, jangan lupa berkunjung ke Jambi dan melihat, belajar bagi pecinta anggrek. Demikian Ariska dan pemirsa Tribunarus, dimanapun Anda berada. Baik, rekan Darwin Sijabat dari Tribun Jambi, terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!